Kita beralih ke Timnas Indonesia. Ada satu rekor buruk Elkan Bagot sebelum ia bergabung dengan Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Maret 2023. Dimana di saat Elkan Bagot yang hanya mencatatkan satu pertandingan bersama Geltenham Town, ia pun hanya duduk di bangku jadangan. Pada pertandingan terakhir, Elkan Bagot hanya menjadi pemanis bangku jadangan ketika Geltenham menang 3-1 atas Exeter City Sabtu 18 Maret 2023. Tentu hal tersebut merupakan catatan yang buruk. Mengingat Elkan Bagot memiliki peluang menjadi andalan Timnas Indonesia di FIFA Match Day kontra Burundi Sabtu 25 Maret dan Selasa 28 Maret 2023. Di musim ini, pemain keturunan Indonesia itu telah absen selama 11 pertandingan bersama Geltenham. Absennya Bagot bukan tanpa alasan. Terakhir, ialah bek cangkung 194 cm itu harus menderita cedera selama 4 pekan. Pasca kondisinya membaik, pemain berumur 20 tahun itu hanya menjadi pemanis bangku jadangan dalam 2 pertandingan terakhir. Bagot sulit bersaing di klub barunya tersebut. Bahkan dalam satu kali penampilannya, Geltenham menelan kekalan 0-2 atas Burnley pada 18 Februari 2023. Catatan tersebut sangat berbanding terbalik saat Bagot memperkuat Gellingham FC. Di musim 2018-2019, pemain kelahiran Thailand itu mampu mencatatkan 2.408 menit bermain. Tentu itu harus menjadi alarm tersendiri bagi Elkan Bagot. Bagot akan bergabung dalam squad tim not senior untuk menjalani FIFA Match Day. Squad itu merupakan kerangka tim senior untuk Piala Asia 2024 tahun depan. Sehingga jika Bagot tidak mampu meraih tambahan waktu bermain, ia berpeluang tergusur. Pada posisi serupa, bisa saja peran Bagot banyak mendapatkan saingan. Sebut saja Mohamad Ferrari yang turut dipanggil oleh Sinteyong. Pemain bersija Jakarta itu merupakan andalan dari Garuda Muda di Piala Asia U20. Ditambah pemain naturalisasi asal Spanyol Jordi Amat yang merupakan andalan Sinteyong di Piala AFF 2022. Jordi Amat meraih catatan lebih mentereng dengan tampil reguler bersama Johor Darultazin. Pemain berumur 30 tahun itu berhasil sapu bersih penampilan di lima laga terakhir paru kedua Liga Malaysia. Berkaca dari hal itu, maka Bagot harus segera berbenah dan mampu tambah jam terbang menjelang agenda besar Piala Asia. Tidak menutup kemungkinan, Bagot juga turut dipanggil Indra Syafri untuk perkuat timnas SEA Games 2023.